Untuk berita berikutnya terkait penjamret yang jatuh di senggol korban, akan disampaikan oleh Dwi. Iya, baik pemirsa dan gara-gara menjamret, seorang pria asal Banyuwangi diamankan unit buser Polsek Kuta. Tersangka mengaku telah beraksi sebanyak 7 kali di wilayah Kuta dan Kuta Utara Badung. Bahkan hasil kejahatannya telah digunakan untuk membeli sebuah kendaraan roda empat. Tersangka Ahmad Maulana usia 33 tahun asal Banyuwangi, Jawa Tibur hanya mampu pasrah ketika digiring via kepolisian Polsek Kuta. Pria yang telah berulang kali melakukan aksi jamret di wilayah Badung ini harus mempertahankan jawabkan perbuatannya. Tersangka diamankan setelah menjamret pasangan Fernando Renaldi Kale dan Rani Desi Kurniasari di Jalan Dewi, Serik Kuta. Saat itu korban Desi yang dibonceng pacarnya mengeluarkan ponsel. Kesempatan itu dimanfaatkan tersangka untuk menjamret hape korban dengan mengendarai sepeda motor Vario. Menyadari menjadi korban kejahatan, korban mengejar tersangka ke arah selatan. Kejar-kejaran terjadi dan korban menyinggul tersangka hingga terjatuh. Awalnya tersangka mengelak mengaku menjamret korban. Namun setelah polisi melakukan pengeledahan, akhirnya ponsel korban ditemukan pada dashboard depan sepeda motor tersangka. Berdasarkan pada bukti tersebut tersangka digiringkan mapol sekuta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dikepet oleh tersangka, oleh maulanan yang menggunakan Vario Techno. Saat itu pacar korban, Ratna Desi sedang membuka hape. Pada saat membuka peta atau google map tentang lokasi, pasti pegangan hapenya ringan. Sehingga datang pelaku dengan gampangnya mengambil hape ini. Sehingga hape ini pindah tangan menjadi kepada orang yang tidak punya hak. Pria ini mengaku telah beraksi sebanyak tujuh kali, dengan rincian enam kali di wilayah Canggung, Kuta Utara, dan satu kali di wilayah Kuta. Hasil kejahatan sudah sempat dibelikan sebuah mobil. Sebuah mobil cat merah, ponsel, dan sepeda motor yang digunakan untuk beraksi disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya tersangka Ahmad Maulana di jarat pasal 362 KWAP dengan ancaman 5 tahun penjara. Raiswantara Bali TV